Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Masmur 12 ayat 7-8. Firman Tuhan mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Adakah di antara kita yang pernah mendapatkan janji, lalu menjadi bersuka cita karena janji yang diucapkan oleh seseorang? Janji merupakan kata-kata harapan yang diberikan oleh seseorang atau satu pihak kepada kita. Janji biasanya bersarat, tapi kita menjadi senang dan gembira ketika menerima janji itu. Saat sudah sembilan hari di ruang isolasi rumah sakit, saya tidak tenang dan tidak nyaman karena orang di sebelah saya meninggal. Saya tidak bisa tidur dengan tenang karena bekas perawatan terhadap orang yang meninggal itu masih ada. Tiba-tiba saat pemeriksaan malam, sekitar pukul 23, seorang suster datang dan memberitahukan pada saya, Bapak besok sudah bisa pulang kalau hasil pemeriksaan paru-paru Bapak baik. Malam itu saya begitu senang dan gembira. Saya yang semula tidak bisa tidur, langsung memposisikan diri untuk segera tidur, Supaya hasil periksa paru-paru saya baik. Sudah tidurnya larut malam, tapi ternyata pagi-pagi saya sudah bangun. Jam lima pagi saya sudah mandi. Saya segera bersiap diri. Semua barang saya masukkan tas. Jam tujuh pagi, paru-paru saya diperiksa. Saya sudah tidak sabar ingin segera pulang. Makanan pagi segera saya habiskan. Menit berganti jam, hasil tidak kunjung keluar. Saya begitu resah dan gelisah, kapan ini segera pulang? Jam sebelah siang, yang saya tunggu itu pun datang. Saya dinyatakan pulang dan bebas dari covid. Saya begitu gembira. Saya pamit pada teman-teman di ruang isolasi. Dan saya sampaikan terima kasih pada perawat yang membantu saya selama 10 hari di ruang isolasi itu. Janji Tuhan pada kita lebih dari janji yang diucapkan oleh manusia. Janji Tuhan itu mengandung berkat, pemulihan, dan kehidupan yang lebih baik. Furman Tuhan mengatakan janji Tuhan itu pakaikan perak yang teruji. Tujuh kali dimulikan dalam dapur peleburan di tanah. Ada banyak proses yang bisa kita alami sebelum menerima pengenapan janji itu. Bisa jadi proses itu berupa pembentukan karakter kita. Selama ini kita sombong, merasa benar, merasa lebih baik dari orang lain, atau kita mudah sakit hati, perkataan kita kasar, egois, dan sebagainya. Tuhan akan membentuk kita menjadi mudah mengampuni orang lain, memiliki kerendahan hati, atau makin mudah memahami orang lain. Ketika hidup kita diproses Tuhan atau dimunikan, rasanya tidak menyenangkan. Kita akan mengalami konflik, gesekan, atau benturan dengan orang-orang yang ada di dekat kita, sehingga terjadi kesalahpahaman. Setiap respon kita itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Ketika kita bisa respon dengan benar, maka janji Tuhan itu akan segera digenapi dalam hidup kita. Kasih Tuhan memang tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Syarat yang utama yaitu kesedihan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita merespon di segala situasi yang ada dengan benar, kuat, dan setia mengalami setiap proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Dalam firman Tuhan ada janji berkat kelimpahan, ada janji kesembuhan, kemenangan dalam setiap pergumulan, penghiburan di kalah kesusahan, ada pertolongan di saat kesesakan, dan janji pembalikan keadaan atas hidup kita menjadi lebih baik. Kiranya berbahagia janji Tuhan yang pernah kita terima, baik melalui firman Tuhan atau kita terima secara pribadi, akan digenapi dalam hidup kita tanpa banyak penundaan dan tanpa batas. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang boleh kami terima. Kami percaya janji-Mu itu ajaib, kami percaya janji-Mu itu sempurna, kami percaya ya Tuhan. Janji-Mu itu baik bagi kami. Kami mau menerima setiap hal yang telah kau janjikan Tuhan. Seperti seorang yang dimurnikan, seperti seorang pek, seorang yang mengalami janji yang baik dari manusia. Kami percaya janji-Mu itu lebih indah dari yang diucapkan oleh manusia. Seperti perak yang teruji yang dimunikan dalam dapur peleburan di tanah. Demikian juga hidup kami akan mengalami proses demi proses, sampai kami mengalami penggenapan janji itu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ragu-ragu, kami yakin dan percaya. Engkau sanggup menempati dan menggenapi setiap hal baik yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah dikenapi atas setiap anak-anak-Mu yang mendengar rakaman ini. Setiap janji-janji yang pernah kau ucapkan ya Tuhan bagi setiap kami secara pribadi, baik melalui nubuatan maupun doa pribadi, ataupun janji yang kami terima melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami pegang janji Tuhan itu. Dan kami yakin dan percaya, hidup kami akan dipulihkan. Janji Tuhan digenapi atas kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami penggenapan janji Tuhan. Salam dari saya kira harjo dan wajibah ministeri. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.